Halo guys, jumpa lagi bersama saya Patrice Smith di channel saya Di video kali ini kita akan melihat satu peribadatan yang cukup aneh Cukup aneh di dunia maya yang maya ini guys Jadi ada sebuah peribadatan bukan di Indonesia tapi di luar negeri Tapi ini bisa jadi terjadi di Indonesia Dimana ada seorang pendeta yang dia menari-nari sampai salto guys ya Mari simak cuplikannya Terima kasih telah menonton Bagaimana guys menurut kalian guys Apakah itu bisa dibenarkan dalam persekutuan ibadah kepada Allah yang agung dan khidmat dan mulia itu Teman-teman sebagai orang Kristen kita harus berhati-hati ya Karena hari ini teman-teman banyak sekali orang yang mengatakan bahwa Ibadah itu jangan terlalu dikekang oleh liturgi Ibadah harus bebas karena Rokulis itu memberikan kita kebebasan Dimana Alkitab mengatakan bahwa ibadah itu harus bebas Karena Rokulis memberikan kebebasan Gak ada yang ada di Alkitab Alkitab itu mengatakan bahwa kita itu harus beribadah dengan sopan dan teratur ya kan Tapi ya anak-anak muda zaman sekarang karena terpapar dengan pikiran-pikiran yang sudah liberal Sehingga berpikir bahwa ya kita harus beribadah dengan sesuai ekspresi hati kita Padahal teman-teman ya dari Alkitab itu Yang namanya beribadah secara tidak teratur Tidak pakai liturgi Itu adalah ibadah kepada iblis Ibadah kepada Baal Baik dari kisah Elia Sampai kepada kisah Nebuchadnezzar dan Daniel Mereka memberikan ekspresi ibadah yang tidak teratur Yang bukan lagi menunjukkan kemanusiaan Tapi mendegradasi manusia Makanya hati-hati dalam memilih gereja Jangan pernah mengikuti gereja yang tidak pakai liturgi Itu sesat Gereja yang benar Gereja yang baik Ibadahnya itu menggunakan liturgi Teratur WL-nya itu gak bikin diri di depan Sekarang banyak sekali ya Worshippeer yang suka tampil Tapi bukan lagi mau Memimpin jemaat untuk melihat Tuhan Tapi malah sudah seperti Mau mengekspresikan dirinya sendiri Kayak rasa keren gitu Kalau jadi worshippeer gitu kan Kayak menjadi artis Di teratang gereja Kadangkala Kalau dia lihat Wah jemaat ini belum terbawah suasana Maka dia akan pancingin orang-orang dengan Diulangi lagi lagu yang dia nyanyikan Makin dalam Disuruh angkat tangan Tapi sebenarnya itu kan Kayak sama aja dengan konser-konser kan Masa ibadah Kristen Ibadah kepada Tuhan itu Sama kayak konser guys Ibadah kepada Tuhan yang agung Harus agung dong kan Harus mulia dong kan Harus terlihat suasana kesan yang agung Bukan yang joget-joget Gak jelas Maka saya katakan teman-temannya Pemuda remaja khususnya Jangan terpesona dengan gaya beribadah yang Loss control Yang gak ada liturkinya Gak ada aturannya Yang WL-nya over acting di depan Jangan terkesima dengan semua itu Mungkin-mungkin perasaan anda rasa Wah puas plong Kayak bebas Itu karena apa? Karena anda gak pernah mencoba pergi ke klub Klub malam Pergi konser-konser artis Dan berdiri di depan Dan ikut suasana Kalau kalian ikut suasana yang ada di konser-konser Itu rasanya sama Rasanya sama guys Hatinya plongnya sama Ketika lu teriak Lu angkat tangan Lu loncat Itu plongnya sama Tapi kalian akan merasakan bagaimana Keagungan Tuhan Hadir dalam hidup kalian Ketika dalam ibadah yang teratur Anda benar-benar mengikutinya Dengan mengarahkan hati kepada Tuhan Itu beda guys Rasanya beda Itu perasaannya Feelingsnya pun dapat tetap Dengan sungguh-sungguh Rasa ingin Wah Nikmat sekali memuji Tuhan Dalam keagungannya Tapi Anda tetap berusaha untuk mengontrol diri Agar supaya jangan lepas kendali Itu bukan hanya berguna bagi rohani kita Tapi mendidih kita untuk menjadi pribadi yang Mampu merasakan Sekaligus Mampu menguasai diri kita Di hadapan Tuhan Paulus mengajarkan Ibadah harus sopan dan teratur Ya kan Itu jelas Sopan dan teratur Itu Landasan dari Kenapa pakai liturgi Kalau ada gereja yang tanpa liturgi Tanpa membaca Bisa teratur It's good It's good So very good Tapi yang Sering kita lihat kan Namanya gak pakai liturgi Maka WL yang menjadi liturgi WL yang menjadi pusat WL yang menjadi hukum Daripada itu Dia mau ulang berapa kali Terserah dia Dia mau suruh duduk Berdiri Lompat Terserah dia Itu kalau gak pakai hukum Yang tertulis Yang disepakati bersama Makanya kenapa Gereja-gereja pakai liturgi Itu bukan karena Mau mengagang roh kudus Tapi karena mau Mentaati firman Tuhan Mentaati firman Tuhan Adalah pekerjaan roh kudus Kita disuruh untuk Sopan dan teratur Oke guys Sekian video kali ini Kiranya ini bermanfaat Tuhan berkati Shalom Tuhan berkati